Intro Kembali bersama kami kasus COVID-19 terus mengalami penurutan Masyarakat diminta untuk tetap waspada pada penularan COVID-19 yang masih di masyarakat Ya kita tahu bahwa masa pandemi memang terus mengalami perbaikan Seperti kasus konfirmasi yang terus mengalami penurunan sejak Juli sebagai puncaknya Selain itu kasus kematian juga terus alami penurunan dibandingkan untuk negara Negara-negara di ASEAN Indonesia ini yang menjadi salah satu yang terendah Namun angka-angka ini jangan sampai membuat terlena kita semua Tetap waspada dan jaga terus protokol kesehatan Memang tetap harus dilakukan Mengingat gelombang kasus COVID-19 di tanah air bisa kembali terjadi Dan para ahli memprediksi gelombang ketiga kemungkinan terjadi pada akhir tahun Nama Andi, kalau dibilang takut sih lebih kekhawatir ya Karena kan apa sih namanya kalau misalkan bernyangka sampai panjang lagi kan Mau sampai kapan ekonomi stabil kayak gitu kan Ya kita berharap aja mudah-mudahan cepat selesai Ya cepat sampai sini aja lah Heti, takut dong mas itu kan virus yang mematikan untuk kita kan Alasannya ya karena kan kita juga harus berhati-hati ya Karena kan banyak tingkatnya untuk kematiannya itu lebih tinggi Jadi kita untuk masyarakat lebih berhati-hati aja Agung, konsesnya sudah nggak takut lagi ya Karena kan kita semua udah, murid sudah divaksin Jadi untuk penulian kita semakin sedikit Relaksinya semakin dikit Kita harus kembali normal seperti biasa Bagi kita bisa bekerja sesuai dengan yang biasa normal Kalau soal COVID sih ya Pasti kita kan semua harus menjaga-jaga ya Tetap kita lakukan pro-kesehatan Semuanya kita tetap aturin semua segala pemerintah yang udah dianjurkan Yang penting kita sih sama-sama menjaga diri aja sih mas Gitu aja Ya melandainya kasus COVID-19 di Indonesia Rupanya menuai pujian beberapa pihak termasuk Bank Dunia Suksesnya vaksinasi dan komitmen pendanaan pemerintah Dinilai menjadi kunci utama penangan COVID-19 di tanah air Ya dalam sebuah artikel kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kak Konen menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menangani pandemi Dengan dua cara yang sangat efektif Menurutnya Indonesia berhasil membangun persepsi Bahwa vaksinasi yang cepat mampu memitigasi efek dari infeksi COVID-19 Poin kedua adalah fokus pendanaan pemerintah Kepada penanganan pandemi utamanya di sektor kesehatan Pemulihan ekonomi dan mitigasi dampak sosial Kak Konen juga berjanji Bank Dunia akan terus membantu penanganan pandemi di tanah air Sesuai dengan slogan rakyat Indonesia Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Dan pemerintah kembali melanjutkan PPKM Meski diperpanjang, pemerintah memberikan kelonggaran pada sejumlah sektor Salah satunya adalah memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun mengunjungi tempat hiburan dan wisata Dengan perubahan syarat kevaksinasi untuk anglomerasi Mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2 9 kabupaten kota di level 1 Terkait dan detail keputusan akan dituangkan dalam imen dagri Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 semakin baik Ada berapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPKM ini Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2 Kami mensyaratkan bahwa tempat permain anak harus mencatat nomor telepon dan orang tua Serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing Kabupaten kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70% Dan anak-anak diperkenalkan masuk bioskop pada level 1 dan 2 Baik, dan kita akan lanjutkan dialog di segmen ini masih bersama epidemiolog dari UI Pak Biko masih bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Biko, kalau dari beberapa paket berita yang kita hadirkan tadi Ada ancaman gelombang ketiga dan juga bagaimana beberapa pihak dari luar negeri Memuji penanganan pandemi di tanah air dan yang terakhir adalah pelongkaran PPKM Kalau kita tarik benang merahnya dari ketiga item yang kita lihat bersama adalah bagaimana Harusnya kita tetap menjaga kondisi seperti ini Kita tahu angka ini jangan sampai terlena Karena tadi disebutkan di awal ada ancaman gelombang ketiga Bagaimana harusnya pemerintah melihat celah ini? Ya, jadi Mas Juno angka laporan itu tidak sama dengan angka COVID yang sesungguhnya ada di masyarakat Oke Jadi itu harus dipegang Karena jumlah kasus COVID itu biasanya lebih besar dari laporan begitu Jadi jangan dianggap sekarang 600-an Jadi jangan begitu Baik Jadi menurut saya angka laporan yang dilaporkan itu tidak sama dengan kasus yang ada di masyarakat Kenapa jadi tidak sama karena sekarang kasusnya banyak lebih ringan Kemudian kasusnya tanpa kejalan atau kejalan yang ringan sekali begitu Jadi itu kebanyakan tidak tertangkap oleh surveillance kita Oke Yang kedua pembebasan pembatasan sosial itu luar biasa di Indonesia Jadi saya takut kalau di 20 di Sydney saja sudah lockdown Jaka 600 di Indonesia belum lockdown begitu Jadi menurut saya konsen terhadap COVID itu berbeda di Sydney Australia dan di Indonesia Yang ketiga adalah bahwa vaksinasi kita 20% itu pun Sebenarnya saya apresiasi dengan pemerintah bahwa banyak negara yang belum Bahkan sampai 10% juga belum 20% belum Indonesia dengan banyak penduduk 270 juta dengan target 208 juta Itu sudah mendapat vaksinasi yang dua dosis itu sudah 26 juta lebih begitu Jadi saya apresiasi tapi itu kurang Jadi harusnya Desember tahun 2021 ini Indonesia harus mencapai 50% Bahkan Indonesia sudah mengukur kekuatannya 80% tidak dicapai pada Desember 2021 Paling tidak 70% akan dicapai pada bulan Februari atau Maret 2022 begitu Jadi saya tidak peduli bahwa harusnya Desember mencapai 50% atau lebih Jadi itu nah yang ketiga adalah upaya-upaya penanggulan COVID itu menurut saya sudah turun begitu Walaupun promosi-promosi sudah gencar dan karena kita tidak jelas apakah kita mau menuju endemis atau sporadis Kalau endemis itu kemungkinan dari 514 kabupaten kota kita mungkin hanya 10% dari kabupaten kota itu masih ada begitu Kalau kita bilang sporadis ya artinya lebih banyak dari 10% bisa 20% bisa 30% bisa 50% itu artinya COVID itu masih sporadis di kabupaten-kabupaten tertentu Jadi harusnya upaya-upaya itu dikencarkan Kemudian kita harusnya penanggulan COVID itu clear atau jelas harus melakukan apa setelah kasus itu menurun begitu Jangan dibiarkan dengan status yang tidak jelas Oke dengan kata lain bahwa pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini dalam menangani pandemi Walaupun tadi angka landai jangan terlena dengan angka jadi kebijakannya juga harus sangat hati-hati ya Pak Miko Karena sebenarnya angka-angka yang kita dapati bukan let's say bukan real time seperti itu ya di lapangan Jadi walaupun kita tadi dianggap dunia bisa seperti itu Pak Miko Ya boleh aja karena dunia hanya melihat dari raporannya Oke Tidak melihat dari saya kayak saya dari survei saya, survei Jakarta, survei Bali menyedihkan begitu Bahkan saya menangis karena itu begitu pada waktu Juli terjadi badai saya menangis lah Ya ya kita tentunya babak belur di Juli itu bagaimana semua sektor Jadi itu yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada kasusnya sebenarnya Sebenarnya seperti itu ya Pak Miko Nah Pak kalau kita bicara mengenai baik kembali terkait penanganan pandemi 2 tahun Jokowi Maruf ini Kita tahu ya walaupun angkanya juga tadi tidak signifikan atau seperti apa Namun ada pencapaian yang kita lihat disini bagaimana kondisi dianggap ya dalam tanda kutip membaik seperti itu Namun ada beberapa aturan yang dianggap terburu-buru Seperti membuka border untuk wisatawan asing, karantina yang dipangkas dari 8 menjadi 5 Dan pelonggaran PPKM khususnya untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun untuk bisa masuk mal dan juga beraktivitas di beberapa ruang publik Anda melihat kebijakan ini apakah ini terburu-buru sebenarnya atau kok memang ya sudah memang keadaannya memungkinkan untuk saat ini sebenarnya Jadi pertimbangannya ekonomi Mas Jadi pertimbangannya benar-benar itu pembebasan pembatasan sosial demi hidupnya rakyat Indonesia Demi ekonomi hidup maka kemudian terjadi pembebasan pembatasan sosial yang besar-besaran begitu Mau masuk anak-anak boleh kemudian pakai peduli dinungi padahal pada peduli dinungi sudah masuk 6.000 kasus begitu Jadi bayangkan betapa seribur-buru-buru-nya kita Demi rakyat hidup ekonominya begitu demi perut kita Jadi menurut saya Indonesia kurang hati-hati dibanding Australia Dibanding Singapura pun dibanding Malaysia kurang hati-hati Dengan kata lain memang tadi ya kita ada dua aspek ekonomi kesehatan Dua-duanya dicoba untuk berjalan seiringan Tapi tadi ada hal-hal yang akan dikorbankan Tapi Pak Miko di luar itu yang kita bisa lakukan bahwa memang vaksinasi berjalan Prokes harus tetap ketat ya Pak ya Walaupun kita tahu pelonggaran-pelonggaran dengan dibantu vaksinasi dan prokes mungkin meminimalisir seperti itu Pak Miko Ya jadi menurut saya kalau kita mau hati-hati kita lakukan support map pada survei-survei tertentu begitu Jadi pada anak sekolah kita lakukan survei pada pengunjung mall kita lakukan survei Dilihat survei pada tanggal bapak, tanggal bapak gitu kita harus tahu perkembangan di mall seperti apa Baik Jadi benar-benar hati-hati Baik Pak Miko terima kasih atas waktu dan insightnya Salam sehat Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan Sama-sama Mbak Demikianlah segmen ini MNC News akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih